Hang Lui Bunjili tempat puluh enam. Demikian pula Gin Jai Beng, Pelik Jiu Chiu Hai, si Gedes Langwi menyatakan siap menunaikan tugas. Dengan tersenyum Jan Li Tok Heng berkata dengan nada prihatin, tugas ini menyangkut kepentingan mati hidup Hang Lui Pang kita, betapa penting dan besar pengaruh dari tugas penyelidik ini, sekali kati tidak boleh kepergok supaya tidak mengejutkan pihak sana akibatnya bisa mendatangkan bencana yang lebih besar. Dengan tertawa Chos yang HWI Tiau Hang berkata, kalau demikian kunci persoalannya berada di kabupaten di sana pasti berkumpul orang-orang pandai, penjagaan ketat, bentrokan mungkin sukar dihindarkan, maka kuajurkan semua yang bertugas harus mengenakan kedok hitam untuk sementara menyembunyikan asal-lusul sendiri, tipikim Tutan Kiantai juga berkata, jikalau dikuntip di luar kesadaran kita, bukan mustahil jejak kita kunangan. Untuk menjaga segala kemungkinan, ku rasa sepanjang perjalanan menuju ke tempat kita dalam wilayah pegunungan ini perlu diadakan penjagaan dan pencek ataen. Liu Qiamping menyatakan akur oleh Usultan Kiantai. Maka mereka membagi tugas dan siap berangkat. Liu Qiamping dan Jianli Tok Heng seperjalanan meluruk ke kantor kabupaten sementara Aipongsu Tengcao, Kim Chitaibeng dan Gin Chela Yebeng berpencar di tempat yang telah ditentukan untuk mencegah penguntit. Liu Qiamping bersama Jianli Tok Heng langsung berangkat ke kota Unciu, gerkang mereka tinggi, badan bergerak secepat panah dalam jangka satu jam mereka sudah tiba kota Unciu. Senjaman Tata NG, penduduk kota mulai memasang lampu, jalan raya penuh sesak hilir mudiknya kuda kereta dan pejalan kaki. Liu Qiamping berdua sudah apal jalan di kota ini, namun mengingat waktu masih pagi, maka mereka putar kayu menyusuri jalan-jalan raya sambil menonton keramaian. Tanpa terasa kentongan satu telah tiba, jalan-jalan juga mulai sepi, maka Liu Qiamping berdua menuju ke suatu tempat sepi mengenakan kedok muka langsung melompat tinggi ke atas rumah bagai segulung asap meluncur ke tembok kota. Sekilas Liu Qiamping menerawang keadaan, lalu melompat Jiu meluncur ke arah timur, Jianli Tok Heng terus mengikuti di belakangnya. Gedung kabupaten memang berada di sebelah timur kota, hanya sekejap mereka sudah tiba di sebelah kanan lapangan di depan gedang kabupaten. Di depan pintu gerbang ada tiang pendera besar tinggi mengibarkan bendera kebesaran bupati, penjagaan tampak keras dan ketat, perondah hilir mudik. Tapi gedung sebesar itu ternyata sepi lengang, gelap lagi, membuat orang mengkirik. Liu Qiamping siap menerjang, lekas Jianli Tok Heng menekam pundaknya, bisiknya, gelagatnya agak ganjil, jangan gegabah, kami berpencar dari depan dan belakang, saling bantu dan jaga keselamatan, lalu dia jemput sebutir batu dan ditimpukan ke arah dinding sebelah kiri. Tak suara lirih menimbulkan reaksi yang tak terduga, dari kanan kiri sudut tembok mendadak menerjang keluar dua bayangan. Lekas masuk, bisik Jianli Tok Heng sambil menarik Liu Qiamping, mereka meluncur ke arah kanan melompati tembok menyelinap ke dalam. B. Itu berada di dalam tembok mereka lantas berpencar, Hengping membelok ke kiri terus menyelinap ke tempat gelap penjagaan dalam gedung ternyata juga amat keras, jelas bahwa perselapan mereka cukup matang, hal ini menandakan adanya pihak pengalaman ikut menangani persoalan ini, seorang bupati biasanya tidak ikut campur urusan tetek benek. Ginkang Jianping teramat tinggi untuk diketahui jejaknya oleh para penjaga itu. Saat mana dia berada di belakang sebuah gunungan, mendadak didengarnya suara lirih dari sebelah kanan di mana terdapat sebuah lubang. Sigap sekali Jianping menyelinap ke tempat gelap lalu pasang kuping, didengarnya seorang mondar-mandir di dalam lubang itu, secara gesit Jianping lompat ke depan lubang lalu melongok ke dalam. Tampak seorang opas berusia empat puluhan memegang sebatang golok besar sedang bolak-balik. Waktu orang itu membalik badan membelakangi dirinya. Jianping incar hiatu di punggungnya terus menutup dari kejauhan orang itu mengeluh periahan lalu melosot jatuh lemas tak bergerak lagi. Setangkas keraliok Jianping menyelinap ke dalam lubang. Dia tutup pula hiatu orang lalu menunggu di pinggir sambil memeluk dada. Lekas sekali opas itu sudah sadar, ingin berdiri tapi badan lemas, waktu dia mendungak seketika dia terbeliak kaget. Liu Jianping tertawa dingin, katanya, saudara menjabat apa dalam kabupaten ini? Siapa biang kelaki penyerbuan pasukan negeri ke KWI Hung Cheng? Bicaralah terus terang, aku tidak akan mengganggu jiwamu. Hamba hanya seorang opas yang bertugas dalam kota, hari ini atas perintah ditugaskan jaga malam di sini, penyerbuan ke KWI Hung Cheng Konon lantaran laporan seorang pengkhianat yang kemaruk jabatan, maka perintah rahasia dari kota raja terpaksa harus kita jalankan. Bagaimana duduk perkara sebenarnya, aku tidak begitu jelas, mendengar laporan pengkhianat Liu Jianping melenggong dibuatnya, namun hal ini tak sempat dia pikirkan. Katanya, saudara bicara sejujurnya, aku tak perlu mempersulit dirimu, masih ada urusan lain harusku bereskan sementara kau tidur saja di sini, hiatomu akan terbuka sendiri. Setelah tutup hiatsel pendidur orang Jianping berputar ke kiri lalu lompat ke atas pohon, sejenak dia meneliti keadaan lalu kembangkan linghai POU melesat ke sebelah dalam. Betapa cepat luncuran tubuh Liu Jianping, penjaga dan peronda yang tidak pernah belajar silat hanya melihat berkelebatnya bayangan orang, tiada yang tahu apakah bayangan yang mereka lihat manusia atau burung, ada pula yang kucek-kucek mat mengira pandangannya kabur, hal ini dianggap biasa, apalagi malam gelap maka mereka tidak ambil perhatian. Dalam berapa kali lompatan berjangkit Liu Jianping sudah meluncur ke deretan rumah-rumah bagian dalam. Di tempat gelap dia mendekam menunggu kesempatan sambil memeriksa keadaan sekelilingnya. Dalam pada itu setelah berpisah dengan Liu Jianping, Jianli Toteng berputar ke kanan memasuki seram di panjang, pengalamannya luas, sedikit banyak tahu seluk-beluk gedang-gedang pemerintahan, maka dia memilih tempat-tempat gelap dan sepi, namun tidak jarang dia keperguk oleh penjaga yang tak pernah diduga sembunyi di tempat yang tidak menyolok, namun dengan kesebatan gerakannya, beberapa orang berhasil dia robohkan dengan menutup hiat sonia. Jianli Tok Heng maju lebih lanjut memasuki bilangan belakang, sekali jejak dia melesat ke atas wungan seberah gedung besar, perlahan dia merambat ke pinggir payar lalu menggelantung terbalik dengan kedua ujung kaki menggantol genteng, dengan jungkir balik begini dia mengintip ke dalam rumah. Tampak seorang berusia lima puluhan berpakaian preman duduk di belakang sebuah meja besar, di atas meja bertumpuk berkas-berkas dan buku serta alat-alat tulis, mungkin laki-laki inilah bupati adanya. Tak jauh di samping meja berduduk seorang laki-laki berpakaian pelajar berusia tiga puluhan, mungkin di alas sekretaris bupati. Didengarnya bupati sedang bertanya, sudah berapa hari Yong Tok si mengerbe KWI Hunceng, belum juga berhasil mendudukinya, kurasa di belakang persoalan in ada yang tidak beres. Bagaimana menurut pendapat Mubong Hucu laki-laki usia tiga puluhan itu membungkuk badan serta menjawab hormat, kurasa KWI Hunceng adalah tempat berkumpulnya orang-orang gagah, terhadap pasukan negeri mereka tidak berani bertindak melawan juga hanya untuk memeladiri, jelas mereka tidak bermaksud jahat, tapi keadaan mendesak sebelum persoalannya dibikin terang, Mereka takkan mau menyerah, menurut laporan dan sudah ku periksa bahan-bahan yang ku terima, selamanya belum pernah mereka melanggar hukum meski termasuk suatu organisasi besar, juga tergolong lurus, tapi perintah rahasia dari kota raja menugaskan kita menangkap dan menumpas mereka, sungguh membuat heran. Padahal menurut apa yang saya bakat dari buku, kaum persilatan umumnya paling memegang teguh kepercayaan dan kesetiaan hanya menggunakan kebijaksanaan dan kebajikan kita memberi penjelasan baru bisa menundukkan mereka kalau pakai kekerasan kurasa akibatnya akan fatal bagi kita. Kurasa Yong Toksi belum mampu menunaikan tugasnya, lebih baik tarik saja pasukannya, putus saja beberapa petugas yang cekatan untuk mengawasi gerak-gerik mereka, disamping suruh orang berunding dengan mereka, kalau bertahan terus begini, bukan saja membuang waktu tenaga dan finansial secara sia-sia, kalau melampaui waktu yang ditentukan kita pun akan ketimpa salah dari atasan. Bagaimana pendapat Taijin, berkerut alis orang tua itu, katanya kemudian setelah merenung, memangnya aku sedang pusing lantaran kejadian ini, baiklah jalankan saja sesuai usul Bong Hucu, mandatku serahkan kepadamu untuk membereskannya Bong Hucu berdiri serta menjurah, katanya, terima kasih akan kepercayaan yang diberikan kepadaku, aku akan bekerja sekuat tenaga, Namun mengutus siapa untuk berunding dengan mereka, ku rasa perlu mengundang Ong Cong Butau, kepala Wopo, untuk membicarakan hal ini lalu dia menoleh keluar dan berseru, kiat him, lekas panggi Ong Cong Butau, seorang menghiakan di luar pintu lalu langkahnya makin jauh. Tak lama kemudian Cong Butau, Ong Andian sudah melangkah masuk setelah memberi hormat kepada Bupati dia berdiri di pinggir. Bong Hucu segera menjelaskan rencananya, kepala opas Ong Andian mengunjuk sikap kurang senang katanya, Menurut apa yang ku dengar kumpulan macam bandit seperti mereka tidak boleh dikasih hati, apalagi kita bertindak atas perintah atasan, Perundingan ku rasa takkan membawa hasil Seng Bupati berkata, menurut situasi yang bertahan begini, batas waktu bakal tiba, tak berani aku bertanggung jawab. Bagaimana menurut pendapat Cong Butau dengan care apa baru berhasil membereskan persoalan ini Ong Andian menjurah, kat tanfa, menurut pendapatku. Selekasnya beri laporan ke atas bahwa kawanan beranggal itu melawan, tenaga kita kurang dan mohon bantuan beberapa jago silat kosan supaya usaha kita berhasil. Perlu saya laporkan pula, menurut laporan petugas jaga, sudah ditemukan jejak matematik musuh yang menyelundup ke gedung kita ini, kepandainya lihai, bukan mustahil dia utusan kawanan berandal yang hendak mengganas di sini. Bupati dan Bong Hucu berjingkrak kaget, perutama Seng Bupati setelah memberi pesan bergegas dia mengundurkan diri. Maka ributlah gedung Bupati, obor dipasang orang bergerak hilir mudik. Jian Li Tok Heng tertawa geli, tugasnya sudah tercapai, maka dia melejit naik ke atas genteng, untuk bergabung dengan Liu Qiang Ting dia malah berlari ke arah depan begitu dia berdiri di wuungan, orang-orang di bawah lantas melihat jejaknya, maka ributlah teriakan-teriakan tangkap maling, tangkap pembunuh. Berkepandain tingginya Li Jian Li Tok Heng besar, dia tidak hiraukan keributan di bawah, sambil meluncur dia malah bersuit panjang, suaranya melengking tinggi, maksudnya memberi tahu kepada Liu Qiang Ting supaya mengundurkan diri. Sudah tentu para pengejarnya ketinggalan jauh di belakang. Liu Qiang Ting yang sedang sembunyi di tempat gelap sudah tidak sabar lagi, untung sebelum dia bertindak suitan Jian Li Tok Heng sudah kumandang di udara, tahulah dia bahwa tugas Jian Li Tok Heng sudah selesai, Maka dia pun melompat keluar dan berlari kencang keluar gedung, hanya sekejap bayangan kedua orang ini sudah lenyap di telan kegelapan di luar gedung Liu Qiang Ting bergabung dengan Jian Li Tok Heng, dengan ginkang tinggi mereka terus meluncur keluar kota. Kira-kira satu li kemudian, terasa di belakang mereka ada dua bayangan orang mengejar dengan kencang. Gerak-geri. Kedua pengejar itu cukup lincah dan tangkas, jaraknya bertahan dua puluhan tombak jauhnya di belakang Jian Ping berdua. Namun seorang yang di kanan mungkin luakangnya lebih lemah, lama-kelamaan dia ketinggalan di belakang, napasnya yang ngos-ngosan juga terdengar jelas dari jauh. Sebagai jago-jago silat top sudah tentu mereka meluncur bagai bintang jatuh, bagi yang berkepandaian rendah, pasti tak percaya kalau yang dilihatnya adalah bayangan manusia yang berlari kencang. Lekas sekali mereka sudah lima li jauhnya, baru saja memblok ke selatan hampir memasuki pegunung An Liu Qiang Ting berdua melompat jauh terus menghilang. Pengejar yang tinggal seorang itu bersuara heran, setiba di depan hutan disecelingukan. Mendadak didengarnya seorang berseru di atas batu tinggi, sahabat, tengah malam buta, untuk apa kau keluyuran di sini, tiada jalanan di sini kecuali ke neraka, silakan kembali saja. Sebelum habis bicara, mendadak segulung tenaga pukulan menyapuh datang dari samping. Pengejar ini berkepandaian tinggi, mendengar angin menerjang datang, dia menyingkir ke kiri sambil membundar lengan terus digentak keluar memapak serangan. Belang keduanya menyurut selangkah ke belakang. Bila bayangan berkelebat mana muncullah seorang kakek tua pendek bundar berkedok, katanya sambil gelak tawa, siapanya Nalohu Sin Kun yang berkuasa di Lemhe ternyata bertindak seperti panca longok mengintip gerak-gerik orang meminjam kekuasaan pemerintah, menindas rakyat apa tidak malu kau. Nalohu Sin Kun melenggong, setelah diperhatikan lantas tau siapa pencegatnya, jengeknya dingin, kawanan tikus yang malu dilihat orang, berani memutar balik persoalan, seorang diri berani kau mencegat jalanku, cari mampu siap pencegat. Ini adalah Aipong Sud, bentaknya, siapa cari mati, hayolah buktikan, habis bicara mendadak kedua tangannya menyodok dan menggenjot, Lohu Sin Kun tertawa dingin, sebat sekali dia miring tubuh, berbareng tangannya menggenjot naik, agaknya dia sengaja menjebak Aipong Sud. Padahal kekuatan mereka berimbang, setelah menghindar jotosan keras lawan baru Lohu Sin Kun balas menyerang. Karuan Aipong Sud tersirap, namun pengalamannya cukup membuat hatinya tabah, dua tangan yang kebacut memukul ke depan ditariknya terus menyikut sambil melompat mundur, tenaga jotosan lawan berhasil dipunahkan sebagian, namun demikian dia terdesak mental setomak jauhnya, untung lompatannya sejulusan dengan pukulan lawan sehingga tidak terluka. Beluk dengan keras pantatnya beradu dengan tanah. Lohu Sin Kun segera menubruk maju pula. Berhenti, seorang mendadak menghardik dengan suara yang menggetar bumi, jelas lekangnya hebat luar biasa, seiring dengan berkelebatnya bayangan putih, tinju seorang pun telah menyelonong tiba. Terasa oleh Lohu Sikun, betapa dasyat pukulan ini, tersipu dia mengembangkan hukong King Inpeo, meski berhasil menyelamatkan diri, setelah berdiri tekak pula, matanya terbeliak kaget. Maklum kedudukannya di bulim boleh dikata sudah cukup top jago kosan dalam bulim yang mampu menandingi dirinya juga bisa dihitung dengan jari. Tapi serangan orang ini mampu membuat badanya sesak hal ini belum pernah terjadi, betapa takkan mengejutkan hatinya. Waktu dia angkat kepala dilihatnya seorang berpakaian jubah putih berkedok hitam tengah meluncur turun dari lamping gunung yang curam sana, langkahnya enteng seperti terbang berjalan di udara. Itulah ginkang tingkat tinggi, yang tiada taranya, linghai POU yang sudah termasur sejak ratusan tahun lalu. Setinggi ini ginkang lawan jelas dirinya harus memeras keringat dan mempertaruhkan jiwa raga. Namun dengan berani dia maju selangkah, jengeknya, entah siapakah Ciam POU ini, bolahkah cahit tahu gelaranmu yang mulia pendatang ini bergelak tawa, katanya, Ciam POU apa, di hadapan Sien Kun aku hanya ingin menjajal beberapa jurus kepandaian sekaligus menyelesaikan persoalan lama. Lohu Sien Kun melengak namun kejap lain dia sudah tertawa besar, katanya, sudah 20 tahun Losiu tidak keluar dari Lohu Tu, persoalan lama apa yang kau maksud aku tidak mengerti, apakah kau tidak salah alamat? Sien Kun bersih maharaja di Lem Hei seorang cikal bakal dari suatu aliran namamu besar disegani, mana mungkin aku keliru mencari musuh. Maklum setelah jadi pemimpin besar Sien Kun sudah melupakan masa lalu, permusuhan dalam bulim sudah jema kalau hutang darah dibayar darah, demikian seru Lohu Sien Kun berang. Kalau tidak lekas jelaskan persoalannya, Lohu Siu tiada tempo cerwet di sini, orang berkeduk itu terkial-kial, suara tawanya bergelombang mengelun di alam pegunungan, desisnya dengan tekanan penuh dendam. Peristiwa pengeroyokon di Tai Pasan 20 tahun yang lalu, kurasa belum kau lupakan bukan Lohu Sien Kun melenggong. Sebetulnya peristiwa itu pernah membuatnya menyesal, tapi urusan sudah terjadi, cerwet juga tidak ada gunanya, katanya, agaknya kau pimpinan besar Hang Lui Pang, menurut pendapatmu. Bagaimana kita selesaikan persoalan lama itu kira apapun boleh saja, yang terang hariin harus dibereskan sampai tuntas. Betul, cekak dan gamblang. Baiklah Lohu Siu akan iringi kehendakmu, nah, silakan turun tangan, lalu dia bergaya dan pasang kuda-kuda, liok yang ping tertawa, katanya, selamanya Cai Ha tidak berani mendahului, silakan serang saja. Baiklah, Lohu Siu bertindak lebih dulu, lihat serangan, tangannya merogoh pinggang melolos sebatang ruyung emas berbentuk mulut ikan gurami, sekali sendal ruyung lemas ini menjadi kaku, menutup lurus ke muka liok yang ping. Kejadian hanya sekejap melolos ruyung menyerang dengan gerakan lincah dilakukan sekaligus memang tidak malu Lohu Siu kun sebagai gembong silat yang disegani. Disinilah letak kecerdikan dan kemahirannya, tadi dia sudah saksikan sendiri betapa hebat ilmu liok yang ping, pukulannya kokoh kuacela sukar dilawan, maka dia menggunakan senjata pikirnya hendak mengalahkan musuh dengan permainan ruyungnya yang lihai. Ruyung emasnya ini dibuat khusus dan istimewa, panjangnya ada lima kaki, sebesar buah pir yang keseluruhannya dibuat dari emas murni. Dengan lincah dia menuding sambil menggentak sehingga ujung ruyung emas yang berbentuk seperti mulut ikan mendadak terpentang, mulut yang terpentang ini perhenti mengunci atau menggikit senjata lawan, namun juga bisa digunakan menutup hiat su. Liu Kiamping tidak kira lawan bersuara serang ampun telah mengancam dirinya, cepatnya tak kalah dari berkelebatnya kilat, terasa sinar emas mengeburkan pandangan, angin menerus sudah mengancam mukanya. Betapa tinggi kepandayan Liu Kiamping, tak urung mencelos juga hatinya, lekas dia berjongkok ke kanan menghindari tusukan, berbareng tangan kanan merogoh ke belakang melolos Cui Le Kiam. Tenaga dikerahkan pada ujung pedang, sekali gerak cahaya pedang mulur setengah kaki balas menutul ke arah. Lawan beak itu tusukan ruyungnya luput, ujung pedang lawan sudah balas menusuk dirinya, lekas tangan kanan menarik, tangan kiri menekan badan ruyung, berbareng turun berputar maka ruyungnya menyamber ke pinggang Liu Kiamping, gerakan sebat serangan laksana angin puyuh sasaram pun tepat. Liu Kiamping tertawa ringan, kaki menjejak tubuh melambung ke udara sekali jumpalitan tubuhnya anjlok ke belakang lohusin kun. Permainan pedangnya lincah dan enteng kaki mendesak maju, pedangnya menjuzuk cipong hiat di punggung lohusin kun. Dua kali serangan ruyungnya luput, kembali dirinya diancam tusukan dari belakang, lekas lohusin kun kembangkan hukong king in teo, sekali berkelebat dia menyingkir delapan kaki, kini ruyungnya diputar kencang melancarkan hian tampian hoat yang keseluruhnya terdiri 9x981 jurus. Ruyung emasnya bergerak laksana ular sakti yang hidup terbang di udara menggubat Liu Kiamping dengan gemerdeb cahaya emasnya. Liu Kiamping mementak sekali, cahaya pedangnya molor lebih panjang lagi satu kaki dia pun kembangkan ling hai teo, gerak-geriknya setangkas tupai bertempatan kian kemari di antara samberan ruyung lawan dengan ketangkasannya tak jarang dia balas menyerang dengan pedang pusakannya, setiap kali dia balas menyerang, lohusin kun pasti dibuatnya mundur dengan permainan kacau balau. Yakin dirinya lebih hunggul Kiamping pusatkan perhatiannya, kini dia bermain santai tapi perbawa serangannya bertambah besar malah. 30 jurus kemudian, pecahnya lilohusin kun, saking kepepek terpaksa diakluarkan permainan camruknya yang baru dicipta sendiri bernama Soan Hang Pian Hoat, ilmu ruyung angin puyuh. Dengan kecepatan luar biasa dia serang lilo Kiamping dengan sengit. Terasa oleh Kiamping ruyung lawan seperti berubah ribuan banyaknya, ribuan batang ruyung sekaligus memberondong dari berbagai penjurus sehingga napas terasa sesat. Tau permainan ruyung lawan sangat lihai, kembali uok Kiamping jejak kaki melejit tinggi, dengan kelincahan tubuhnya, tenaga dalam yang tangguh, cuile kiam sampai menorong benderang menyilaukan mata. Dengan linghai POU lilo Kiamping berjalan di udara, maka lawan dicecarnya pontang panting. Betapapun lihai lohusin kun, kapan pernah menghadapi musuh setanggu lilo Kiamping, terasa mata berkunang-kunang, pandang makin gelap saking silau, hakikatnya dia tidak melihat lagi di mana musuhnya berada. Tapi dengan hukong King in POU yang tunggal juga dalam bulim, semula dia masih kuat melawan tapi lima jurus kemudian, tidak demikian keadaannya. Mendadak lilo Kiamping tambah tenaga, perbawa ilmu pedangnya pun berlipat ganda maka cahaya pedang yang cemerlang berkembang, hawa pedang melingkut gelanggang dada lohusin kun betul-betul seperti ditindi benda ribuan kati beratnya, napas sesak gerak-gerik pun seperti teri halang, begitu merasa gelagat jelek baru dia sadar dan berteriak kaget dan ngeri. Tapi pedang sudah menabas turun. Di tengah jerit kesakitan yang menyayat hati, lengan kirinya ternyata sudah tertabas buntung tepat di pundaknya, saking kesakitan sekujir badan bergetar, namun di akar tak gigi yang berkerutukan, tubuhnya sempoyongan. Lekas dia tutup beberapa hiat cu di pundaknya. Tangan kanan terayun ruyung emasnya segera dia timpuk ke arah lilo Kiamping. Setelah menimpuk senjatanya sekuat tenaga, lekas dia hilang dari tempat itu. Setelah menabas lengan lohusin kun, terhitung terlampias dendam perguruan, baru saja dia menarik nafas setelah kerahkan tenaganya melancarkan ilmu pedangnya, wajahnya juga pucat dan nafas pun ngos-ngosan begitu ruyung ditimpukan. Secara reftek dia miringkan tubuh ke kanan, namun gerakannya kalah cepat, lengan baju kirinya tergores bolong. Jianli Tok Heng khawatir keadaan lilo Kiamping, maka dia tidak mengejar lohusin kun yang melarikan ke dalam hutan unsung lilo Kiamping hanya terlalu banyak menggunakan tenaga, setelah istirahat sejenak tenaganya sudah pulih pula. Kejap lain bersama Jianli Tok Heng, Aipong Sud bertiga mereka meluncur ke arah barat hilang di balik rimbunya pepohonan. Tidak lama setelah ketiga orang ini pergi, dari semak rumpus di lereng gunung sana, menongol keluar seraut wajah lebar beralis tebal mulut lebar, setelan celingukan dia berdiri sambil menarik nafas lega, pandangannya tertuju ke arah lilo Kiamping bertiga pergi. Laki-laki yang sembunyi di semak rumput ini bukan lain adalah kepala opas kota Unciuongan di anadanya. Dia sudah saksikan sendiri betapa tinggi kepandayan para penyaturan malam ini seluruh jago-jago yang ada di kabupaten tiada yang kuat melawan sejurus pun, apalagi Lohusin Kun yang menjadi tulang punggungnya sudah buntung dan melarikan diri namun sejauh ini dirinya sudah menguntit jejak musuh rasanya enggak butar balik, apalagi dia punya pedoman keras, kalau tidak berani masuk gua, bagaimana dapat menangkap anak harimau? Maka percaya akan kecerdikan sendiri dia bertekad menguntit jejak musuh. Segera dia pun berlari ke arah ke mana tadi lilo Kiamping bertiga pergi. Satu jam kemudian dia sudah makin tinggi naik gunung dan berada di pedalaman yang belukar dilihatnya ketiga. Bayangan di depan itu masih terus meluncur dengan tangkas dan cepat senteng burung terbang. Tahu wekang lilo Kiamping amat tinggi, maka kepala opasong andian tidak berani menguntit terlalu dekat, dia hanya melongok dari kejauhan, kemana mereka pergi dia terus saja menguntit saja di belakang. Waktu itu dia sudah mencapai sebuah puncak dan mulai memblok ke arah puncak yang lain mendadak sebuah bentakan kering mengejutkan hatinya, sahabat, tengah malam buta keluyuran di atas pegunung ngau menguntit orang lagi kalau tahu diri menyerah saja, yang menegur adalah Kim Ji Tai Beng, begitu melompat mencegat langsung dia hantam kepala orang dengan Kim Soa Chiang. Kepala opasong andian adalah murid didikan Kong Tong Pai yang mempunyai kepandayan lumayan, setengah hidupnya bekerja di kalangan pemerintahan, menjadi opas atau polisi zaman sekarang, pengalamannya tentang kuntit menguntit jejak orang amat luas, apalagi kali ini yang dikuntit adalah orang berkepandayan tinggi, maka dia sudah bertindak secara hati-hati, sudah tentu sebelumnya dia pun sudah mempersiapkan diri bila dirinya kepergok. Mendengar bentakan dia sudah berhenti lalu melompat sehingga pukulan lawan luput sambil melompat itulah dia ayun kedua tangannya menimpukan segenggam pasir hitam ke arah tubuh Kim Ji Tai Beng. Setelah memukul dan luput Kim Ji Tai Beng sudah selap menubruk pula, mendadak kabut hitam bertaburan di depan matanya. Dia tahu lawan menaburkan senjata rahasia ringan dan lembut sejenis pasir besi beracun lekas dia menjengkang tubuh terus bersalto ke belakang sejauh lima tombak. Tanah berumput di mana tadi dia berdiri seketika mengepulkan asap hitam dan hengas oleh taburan pasir besi yang lihai beracun itu. Karuan tersirap darah Kim Ji Tai Beng sungguh berbahaya, kurcaci ini tidak boleh diampuni, dengan amarah yang luap segera dia menubruk ke arah depan, tapi bayangan lawan sudah tidak kelihatan, dengan penasaran dia masih mencari dan mengobrak-abrik tempat itu, namun musuh sudah ngacir apa boleh buat terpaksa dia kembali ke tempat penjagaannya. Sementara itu di dalam goa besar, orang banyak duduk bersimpuh di atas tanah, wajah mereka kelihatan prihatin setelah menghela nafas, Liu Kiyamping membuka suara lebih dulu, belum lama Hang Lui Pang berdiri, tak nyana sudah ada orang yang menghianati kita, sehingga terjadilah musibah ini, kejadian ini amat mengecewakan dan membuatku menyesal sekali, selanjutnya Jian Li Tok Heng berkata, menurut nada pembicaraan mereka, pengkhianat itu adalah anggota di bagian luar. Sumalingkong berkata, markas besar adalah pusat pemerintahan dari organisasi kita, tempat di mana wibawa ditegakan, disiplin tinggi peraturan ketat, kalau betul ada pengkhianat pasti mudah diketahui, apalagi penguasa setempat sebelum ini tidak tahu, dan ada niat menggerebek kita, maka dapat dibuktikan bahwa pengkhianat itu bukan dari anggota luar di markas besar, sos yang HWIF Hatian Heng berkata, dokumen yang memuat daftar anggota luar disimpan secara rahasia oleh seorang tocu, jelas tidak mungkin bocor, dari peristiwa ini dapat dirasakan bahwa tata laksana organisasi kita perlu diadakan perombakan, selanjutnya tipikim Tutan Kiantai juga akan bicara, anggota luar tersebar di beberapa daerah. Banyak yang baru didirikan seluruh anggota yang masuk jelas sukar diseleksi. Sekar, tuntas, padahal cabang tersebar luas di mana-mana, lalu dari cabang mana kita harus mulai penyelidikan ini, Aipong Sud seperti biasa mengerut alisnya yang sudah putih jarang-jarang, katanya, urusan sudah mendesak jikalau diselidiki ulang, jelas temponya tidak keburu, memangnya apa yang bisa kita lakukan sekarang ucapan tiang lo memang betul, ucap Liu Qiamping. Jikalau hal ini diselidiki dari anggota bagian luar, bukan saja memakan waktu, membuang tenaga, kemungkinan bisa membuat kapiran malah, Kim Ji Tai Beng berseru, diselidiki tidak bisa, daripada kita duduk berpeluk tangan ku rasa langsung kita luruk ke kabupaten dan tanya langsung kepada bupati, seperti orang sakit, kalau tahu macam apa penyakitnya, dengan mudah kita akan memberikan obatnya baru lebih lanjut kita pikirkan langkah apa yang harus kita lakukan, pelik jiu-ciu tai kepeluk tangan, serunya, nah begitu lebih pantas. Care paling mudah juga mudah dilakukan itu kiam kean ya, yang berkata, situasi cukup mendesak bagi kita tidak boleh hulur waktu supaya urusan tidak tertunda dan akibatnya bisa celaka bagi Hang Lui Pang kita, A.I.Pong Sud berkata lagi, kudukung ucapan si Pak Tong Chu, maksudnya kean yang, Kam harus bekerja lebih cermat dan teliti sekarang tidak boleh terburu nafsu, lebih penting kita segera bicarakan care bagaimana kita hadapi persoalan ini lalu mengambil langkah tepat, mendadak Jian Li Tok Hang menepuk paha, katanya tegas, soal ini tak perlu ditangani dari dalam organisasi kita sendiri, kalau perintah rahasia ini datang dari kota raja, maka kita harus mulai penyelidikan ini dari sana, kurasa jalan yang kita, tempuh lebih pendek dan tepat mengenai sasaran, hasilnya tentu juga lebih tuntas, Ginji Tai Beng yang diam saja sejak tadi, berseru gusar, betul kalau surat perintah itu datang dari kota raja, mari kita serbu ke kota raja dan hancurkan istana raja, si Gede Siengwi ternyata tidak mau ketinggalan, dengan gelak tawa dia pun berkata, menghancurkan kota raja, hahaha suruh baginda menarik tentaranya kan beres, kalau dia melawan serahkan kepadaku, biarku hajar pantaknya dengan pentungku ini, maka ramailah suasana, semua mengajukan diri untuk menunaikan tugas ini ke kota raja, karena si Gede menyebut nama baginda, liok yang ting lantas ingat kejadian yang pernah dialami di kota raja dulu, segera dia bisik-bisik dengan Aipong Sud, lalu berkata dengan tawa lebar, kejadian tak boleh diulur panjang, waktu sudah mendesak biarlah aku sendiri yang pergi ke kota raja, perjalanan akan disertai tiang lo, maka segala urusan di markas besar ku percayakan kepada para tongcu untuk mengurusnya, sebelum mendapat kabar, ku harap tidak terjadi bentrokan langsung dengan pasukan negeri, bila terpaksa boleh menyingkir saja dan pertahankan sisa kekuatan kita yang tak seberapa ini, bahwa liok yang ping akan menempuh perjalanan jauh lagi, karuan siau hang geugut dan gelisah, katanya dengan air mata berlinang, ping koko kau mau pergi lagi terpaksa liok yang ping harus membujuknya, untung siau hang cukup dewasa dan pandai melihat suasana, kepentingan umum harus diutamakan, maka dia berkata, baiklah, kau harus jaga dirimu, hati-hati lah di jalan, setelah istirahat liok yang ping dan ai pong sut bebenah, lalu pamitan dengan orang banyak dari belakang gunung mereka berputar ke utara, ginkang mereka tinggi berjalan di pegunungan yang beri hutan lebat tidak menjat halangan bagi mereka, selama tiga hari tiga malam mereka terus melakukan perjalanan, menjelang fajar hari keempat mereka sudah tiba di sekitar kota Lingan, Lingan adalah ibu kota dinasti Song Selataan, letaknya di muara Ciongkeng, tembok kotanya tinggi lebar, penduduknya padat pusat perdagangan kehidupan makmur merupakan, kota penting di tenggara kora RAA, di kota ini juga ada markas cabang hang luipang mereka, maka liok yang ping merasa perlu mencari tahu situasi di kota ini sekaligus mencari informasi tentang anggota mereka yang tercerai berai, meski menyerempet bahaya juga berani dilakukan. Bahwasannya kalangan pemerintah yang ditunjang para opas adalah orang-orang biasa yang tidak pandai silat, maka mereka tidak terpandang dalam hatinya, namun supaya tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan, selang hari itu mereka istirahat di luar kota yang sepi. Maghrib telah tiba, penduduk mulai memasang lemtera cuaca sudah gelap, maka liok yang ping berdua leluasa mengembangkan ginkang lewat daerah yang sepi terus meluncur ke dalam kota. Di dalam kota amat ramai, di tengah hilir mudiknya pejalan kaki yang ping berdua mencampurkan diri di tengah orang banyak arahnya ke markas tentara di kota ini. Markas besar tentara kota Lingan merupakan sentral pimpinan daerah pasukan negeri di wilayah Tenggara, maka gedungnya besar dan mekah serta angker, tiang berdera yang berada di kedua pinggir menjulang tinggi puluhan tombak. Di depan pintu berderet dua baris pasukan berseragam biru tua dengan senjata terihunus, sikap kering gada membusung. Pasukan ronde hilir mudik terdiri beberapa grup, liok yang ping dan ai pungsuk menyelingap ke sebuah geng kecil yang tak jauh letaknya dari markas besar itu, kedok hitam dikenakan samlil memberi tanda mereka berputar ke belakang. Mengitari tembok tinggi. Baru setengah iingkar mereka meniyu esuri tembok tinggi, kebetulan dilihatnya dahan pohon besar yang menjorok keluar tembok. Kiam Ping tertawa riang, tanpa janji keduanya melompat tinggi mencapai dahan lalu melompat ke atas pohon dan tiba di bagian dalam. Tembok tinggi itu memagari sebuah taman besar yang rimbon dan teratur baik. Mereka tidak perhatikan keadaan sekelilingnya langsang berlompatan di antara bayang-bayang pohon menuju ke sebuah gedung besar berloteng. Di bawah rimbunnya ada daunan pohon, bayangan orang tampak bergerak, derap langkah mereka amat lembut, segalanya serba tegang dan sunyi. Entah peronda atau petugas jaga, tiada yang bertugas dengan baik, namun Kiam Ping berdua tidak ambil peduli tidak konangan dan menimbulkan keributan terpaksa mereka berputar agak jauh lewat pucuk pohon menyelingap kebalik tembok dengan ginkang tinggi. Setengah jam kemudian gedung besar berloteng itu sudah di depan mata. Tinggi gedung loteng ini ada enam tujuh tombak berdiri gagah dan angker di tengah geluk. Seperti raksasa yang hendak menerkam orang saja cahaya lilin terang-benderang di dalam gedung seperti selang hari, bayangan orang bergerak-gerak sering terdengar suara keras dan lantang. Tanpa banyak pikir Kiam Ping berdua melesat ke kiri kanan dan hinggap dipagar loteng terus mendekam di atas belandar. Bagi orang biasa, jarak setinggi enam tombak tak mungkin dicapai tapi bagi Kiam Ping berdua biasa saja seperti berjalan di tanah lapang tanpa membuang tenaga sedikit menutup tubuhnya melesat seperti anak panah tangan meraih belandar kaki tangan bekerja seperti keras sehingga tubuhnya bergelantung di bawah pohon setelah membuat lubang di jendela kertas lalu mengintip ke dalam. Ternyata itulah ruang kerja yang berukuran sedang saja perabot serba antik, alas tulis lengkap di atas meja tapi tiada bayangan seorang pun. Suara percakapan lantang itu berkumandang dari luar kamar sedang ini agaknya masih ada kamar lain di sebelahnya. Demi hanglui pang dan keselamatan para kawan sebetulnya Lio Kiam Ping segan masuk ke kamar orang tapi keadaan mendesak terpaksa dia menyongkel jendela melayang masuk. Selama hitap baru pertama kali ini dia menyelundup ke kamar orang tanpa izin semula hatinya kurang tenteram tapi lekas dia tekan perasaannya. Dengan berindap dia menuju ke belakang pintu perlahan dia menarik pintu hingga terbuka segaris serta mengintip keluar di luar adalah serambi lebar kanan kiri dia pip kamar kemungkinan kamar-kamar kerja dari para menteri. Suara percakapan kumandang dari salah satu kamar di tengah serambi sana. Melihat sekitarnya tiada orang sekali berkelebat Lio Kiam Ping meluncur ke arah datangnya suara. Gerak-geriknya memang enteng seperti barung wale sekali berkelebat lantas lenyap. Dengan jadik Lio Kiam Ping memasuki sebuah kamar kecil di samping kamar besar di tengah dari kamar kecil ini ada jendela penghuhum dipajangi fas bunga kembang dari balik fas kembang inilah Lio Kiam Ping mengintip ke kamar sebelah. Dalam ruang besar ini terdapat sebuah meja tinggi besar di belakang meja duduk lima orang yang tampangnya mirip perwira tinggil usianya rata sekitar 50 lebih. Di sebelah bawah lagi duduk dua baris yang berdiri belasan perwira kelas rendah jadi bentuk meja duduk mereka mirip letar T kelihatan perundingan sedang berjalan. Perwira tua yang duduk di tengah di antara empat rekannya di sebelah atas sedang bicara laporan datang dari Unciu bahwa KWI Hun Cheng tak berhasil diduduki orang-orang Hong Koma Ui Pang menyingkir ke pedalaman pasukan tak mungkin mengejar karena kekurangan tenaga kalau bertahan terlalu lama khawatir melampaui batas waktu yang ditetapkan maka mereka minta bantuan. Kalau hal ini benar Chiang Kun mungkin juat akan berani bertanggung jawab seorang pewira muda yang duduk di sebelah bawah berkata dengan tersenyum Hong Lui Pang belum lama berdiri di kalangan Kang O kekuatannya masih terbatas kalau mau digerebek semestinya tidak perlu banyak-banyak tenaga dan mengalami kesukaran apalagi menurut berita yang tersiar bahwa mereka mematuhi hukum dan bertujuan baik rasanya tak mungkin melawan pasukan pemerintah kurasa kasus ini masih banyak seluk-beluk yang harus kita selidiki tak perlu bertindak dengan tangan besi seorang perwira tua di sebelah kiri berkata aku pun punya pendapat demikian tapi surat dari Unciu hanya menyebut minta bantuan tidak menjelaskan sebabnya Chiang Kun sendiri pun ragu-ragu untuk bertindak perwira di sebelah kanan berkata juga sejak mula kasus ini cukup membingungkan surat perintah dari kota raja hanya suruh menangkap tanpa diserta dosa kesalahan kurasa kasus ini menyangkut permusuhan kaum persiliatan perwira yang duduk di paling tengah mengangguk, katanya, ya kemungkinan demikian menurut pendapat Losiu sementara kita tidak memberi reaksi hanya surat dikirim ke markas Sunciu untuk membantu tenaga ikut mengetung saja bila duduk persoalannya sudah jelas baru kerahkan pasukan besar kita harus menghindari pemborosan yang tiada gunanya apalagi orang persilatan paling mengutamakan kesetiaan memandang mati seperti pulang ke hari beantian yang maha kuasa bila kita salah langkah bukan mustahil keluarga kita yang ketimpa musibah balas dendam mereka apakah tidak konyol dua baris perwira rendah yang duduk di bagian bawah berkeplok bersarna dan menyatakan akur perwira tua di tengah itu angkat tangannya menghentikan suara ramai katanya, ticeci yang kun giliran ronde dan petugas malamin harus diperketat dan lebih hati-hati katanya kemarin malam ada metu-metu yang menyelundup ke gedung kita beberapa jago silat yang kita undang membantu juga terluka waktu mengejar musuh maka kita harus bersiaga terutama kawanan Brandal Hong Lui Pang yang berada di penjara itu harus dilayani selayaknya dan dijaga keras segala sesuatunya jangan gegabah seorang perwira muda berdiri serta mengiakan membungkuk katanya, baik sekarang juga akan kuadakan inspeksi mendengar mereka anggap Hong Lui Pang sebagai berandal ketiliok yang ting bukan main hampir saja dia menerobos keluar dan mencaci mereka serta memberi penjelasan namun mengingat kepentingan Hong Lui Pang dia tak berani bertindak secara gegabah sia-sia nanti tugas perjalanannya kali ini serta mendengar perwira muda itu hendak keluar seketika hatinya bersorak kesempatan tak boleh diabaikan dengan berindap-indap dia keluar serambi dan sembunyi di tempat gelap terdengar langkah berat mendatang pintu ruang besar terbuka sesosok bayangan orang berjalan keluar lalu menuju ke arah dalam dengan langkah tegap dan cepat sekali lompat Liu Kiam Ting menguntit di belakangnya sekarang kita ikut Ipong Su Tong Chow yang berputar ke arah lain pengalamannya jauh lebih banyak keadaan gedung ini seperti sudah hamat apal baginya dalam waktu setengah jam dia sudah tiba di belakang dalam jangan kira tubuhnya tambun pendek namun gerak-geriknya cepat laksana panah tangkas seperti kera saat itu kentongan satu baru saja lewat dia mendekam di tempat gelap di bawah jendela dengan ujung jari dia membasahi kertas jendela lalu mengintip ke dalam perabot dalam rumah ini serba antik meja kursi berukir indah gordin sutra tebal bersulam tak jauh di pinggir jendela terdapat sebuah meja panjang sebatang lilin sebesar lengan menyala di ujung meja kanan di belakang meja besar panjang itu terdapat sebuah kursi besar lebar beralas kasur beludru dengan sulaman yang bagus dinding kamar dihiasi banyak kelukisan kuno rak buku ditap terapi orang akan merasa nyaman dan lega berada di kamar ini tiba-tiba terdengar suara batuk dari luar muncul seorang bocah lima belasan tahun menyingkap kerai menyingkir ke tinggir seorang tua berusia lima puluhan dengan pakaian preman melangkah masuk sambil menggendong tangan mukanya putih bersih alisnya sudah memutih matanya masih bergeiran wajah dan sikapnya tampak kering berwibawa langsung orang tua ini duduk di kursi besar itu katanya kinbin bawa kemari berkas perkara itu kacung cilik yang menyingkap kerai tadi mengiakan lalu menuju ke almari sebelah kanan mengambil berkas-berkas dokumen lalu ditaruh di atas meja orang tua itu membalik-balik selembar demi selembar sambil membaca serta pegang pensil membubuhkan tanda tangannya mendadak dia berseru heran katanya loh kenapa begini sekilas melenggong lalu dia berkata lirih undang li suya kemari kacung cilik itu mengiakan terus melangkah keluar tak lama kemudian dia menyingkap kerai pula menyilakan seorang laki-laki tua setengah uban berusia enam puluhan masuk dengan langkah gopoh orang tua ini mendekat ke depan meja serta menjurah katanya entah ada keperluan apa ciyangkun tai jin memanggil hamba ciyangkun itu sedikit mengangguk katanya tertawa liloh ucu tak usah banyak adat silakan duduk li suya menjurah pula lalu duduk di kursi ciyangkun mengangsurkan dokumen yang dibacanya tadi kehadapan li suya katanya silakan loloh ucu baka dokumen ini lalu bagaimana pendapatmu dengan cermat li suya baka dokumen itu lalu menetpekur sejenak katanya kemudian dengan tersenyum menurut pendapat hamba kalau perintah ini langsung diturunkan oleh cinong sendiri dibalik kasus ini kurasa ada didukung oleh kekuasaan istana lebih baik kita ulur saja perkara ini sambil menunggu reaksi dari kota raja pedoman kita adalah jalan tengah tidak menyalahi pihak manapun ciyangkun bimbang katanya kemudian tapi kalau tertunda lama kwe ihun ceng belum juga berhasil direbut jikalau pihak istana marah dan menjatuhkan hukumannya yang ketimpa bencana bisa meremlet ke berbagai pihak langkah ini harus dilakukan hati-hati harap taijin periksa ujar li suya kalau kota raja mendesak kita pun bisa mendesak dan hibahkan persoalan ini ke pihak penguasa setempat dua pihak harus kita layani secara baik ciyangkun manggut-manggut katanya baiklah untuk ini boleh li suya laksanakan saja lalu dia ambil berkas-berkas surat itu diserahkan kepada li suya terus mengundurkan diri dengan laku hormat li suya menerima lalu membebernya di atas meja dengan teliti dia periksa dokumen-dokumen itu sambil teleng-geleng kepala lalu menetbakur dengan ketajaman mata i pungsut dia dapat melihat dari tempat yang agak jauh kebetulan li suya membelakangi dirinya maka dia pun dapat melihat dokumen yang dipegangnya seketika ada melenggong karena surat perintah itu datang dari Kyubun Tetok sesuai kop surat yang terlihat olehnya tentang apa isi perintahnya karena tulisan lebih kecil dia tidak melihat jelas padahal sudah 60 tahun dia berkecimpung di kalangan Kangong pengalaman luas hati tabah dan pemberani lagi setelah melihat surat perintah itu mau tidak mau hatinya mencelos dan khawatir pula setelah melihat tulisan Kyubun Tetok itu apalah yang dilihatnya ini sudah cukup dijadikan bahan penyelidikan mereka di Kota Raja tujuan sudah tercapai tiada persoalan lain pula yang perlu diselidiki di sini maka dia mengundurkan diri dan menyelinap pergi ke arah kamar tahanan kamar tahanan terletak di bilangan kiri dari gedung besar ini kentongan pertama baru lalu namun kamar penjara yang besar dan luas ini sudah sunyi senyap keadaan serba gelap yang terdengar hanyalah gerosan para tahanan yang tidur pulas dan suara kentong para peronda bayangan orang tampak bergerak pulang pergi di depan pintu penjara langkah lembut mereka tidak pernah berhenti ai pongsek berputar ke belakang kamar tidur para penjaga menyelusuri tembok tinggi lalu melompat masuk ke dalam kamar tahanan terdiri dua bilangan setiap bilangan terdiri 30 kamar dari pintu besar memandang ke dalam suasana tampak remang-remang di bawah senterminyak yang tergantur di atas dinding suara rantai yang gemerincing membuat siapapun mengkirik seperti berada di dalam neraka tapi ai pongsut bernyali besar dengan hati-hati dia menyelingap masuk lewat jeruji yang terpasang di jendela atas terus melongo ke arah tengah di kamar besar yang terletak di tengah itulah para pimpinan cabang hang luipang di wilayah siapkeng ini dikurung mereka terdiri pimpinan tinggi semua ada yang duduk ada yang meringkel jelas keadaan mereka amat iseng ai pongsut maklum di luar mereka adalah pemimpin yang cekatan dan cermat bekerja wajah mereka juga amat dan kenal namun siapa nama mereka satu persatu sukar diingatnya seorang laki-laki berwok berusia 30-an dengan suaranya yang kasar berkata tanpa alasan kenapa kita dikurung semua di sini maknya memangnya menjadi anggota suatu organisasi juga melanggar hukum seorang pemuda bermuka bersih berkata peduli amat besok akan kutanyakan biar jelas kalau tiada jawaban biar kuhajar mereka seorang pun berjenggot hitam berkata kalian jangan gelisah kasus ini sudah menggemparkan seluruh bulim usaha pembebasan kita pasti sudah dilakukan oleh markas besar maka kita harus bersabar meski agak menderita di sini jangan urusan kecil menggagalkan urusan besar yakinlah dalam beberapa hari lagi pasti ada kabar baik dari markas pusat seorang berkumis pendek bertubuh sedang kekar berkata kalau ngomong sih demikian padahal kejadian mendadak belum ada perintah dari markas besar jelas kita tak berani melawan pemerintah sehingga terpaksa meringkuk di sini tanpa alasan kalau mau berontak memangnya kita beberapa orang ini boleh dibuat permainan orang tua berjenggot hitam tertawa katanya memang demikian kami sudah bersabar sampai sekarang kalau mereka tidak menyiksa dan bermaksud jahat buat apa kita gelisah sendiri kalau bertindak secara gegabah urusan juga tidak akan segera selesai kemungkinan hanya mendatangkan kesukaran dan beban bagi markas besar sungguh lega bukan main hati Aipong Sud mendengar percakapan mereka diam-diam bersyukur bahwa Anggauta Hang Lui Pang adalah orang-orang yang punya pandangan objektif pengertian mendalam dan ketat menjaga disiplin dan peraturan patuh kepada hukum yang berlaku maka dia yakin tidak akan sukar kasus ini dibereskan selekasnya di saat dia hendak putar tubuh mendadak dilihatnya sesuai bayangan putih melesat bagai kilat dari arah samping gerak-gerik pendatang ini cepat bagai kilat jikalau bukan Aipong Sud Tong Chow yang punya lekang tinggi sukar melihat jelas bahwa yang datang adalah Liu Qiamping kalau orang lain tentu bayangannya pun sukar melihatnya hanya sekilasnya melenggong bayangan itu sudah meluncur tiba di dekatnya katanya lirih tiada urusan di sini hayop pergi dengan ginkang tinggi bagai kilat mereka meluncar keluar meninggalkan markas tentara kota lingan ini di luar kota mereka istirahat gejenak saling menutur apa yang berhasil mereka selidiki akhirnya diputuskan bersama mereka cepat harus menuju ke kota raja di tempat itu mereka sama di menjelang fajar mereka sudah berlari-lari pula di antara alas pegunungan menuju utara begitulah selama lima hari mereka terus terancap gas berlari dengan ginkang tinggi bila lelah cukup samadi dan istirahat makan minum sejenak lalu berangkat pula untung mereka memiliki lewakang tangguh sebagai penunjang pula sehingga hari kelima kota Pakhia sudah jauh kelihatan di depan sana untuk menyembunyikan jejak mereka menginap di sebuah hotel kecil di luar kota pintu selatan sesudah hari menjadi gelap baru mereka menyamar pelancongan memasuki kota kota Pakhia amat besar berkeliling kota cukup menghabiskan banyak waktu tanpa merasa mereka sudah berada di aira sekitar kantor Kilbun Tetok dengan cermat mereka meneliti gedung itu lalu mencari suatu tempat sepi dan gelap istirahat sambil menunggu waktu Kilbun Tetok bertugas menjaga keselamatan seluruh warga kota keamanan berada di kekuasaannya maka markas besarnya cukup mentereng dan angker para petugas piket di depan gedung kelihatan gagah dan perkasa seragamnya baru senjata lengkap penduduk kota tiada yang berani berjalan lewat pos penjaga semua tunduk dan jalan cepat-cepat satu hal yang menarik perhatian adalah markas besar ini amat luas bukan soal untuk menyelidiki di dalam gedung sebesar itu apalagi markas besar Kilbun Tetok tak boleh dibanding markas tentara di kota kola besar umumnya pos-pos penjagaan terbagi rata dari kontak satu dengan yang lain amat cepat dan segera sekali lainnya bukan mustahil jiwa bisa terancam bahaya maka Kiamping berdua memerlukan banyak waktu untuk berputar memilih tempat strategis untuk melompat ke tembok pelindung sambil merunduk mereka maju terus ke dalam ke dalam